Selamat pagi Bapak Ibu dan anggota Jemaat GKI Karangsaru serta simpatisan. Puji syukur jika pada pagi hari ini di hari Senin yang terakhir di bulan Mei tanggal 27 ini kita akan mendengarkan renungan di dalam hikmat pagi. Dengan tema iman hidup dalam pikiran yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang begitu indah kepada kami. Dimana Tuhan telah memimpin kehidupan kami sepanjang malam yang lalu hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini biarlah kami boleh terlebih dahulu datang kepada Engkau. Kami boleh meminta kepada Engkau supaya Tuhan menjagai sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan yang akan menuntun setiap langkah yang akan kami lakukan pada sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dimana sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Biarlah rol kudusmu yang akan menolong kami. Rol kudusmu yang akan memampukan kami supaya kami boleh mengerti akan maksud daripada kebenaran firmanmu ini. Dan kami juga boleh melakukan firmanmu ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini yaitu iman hidup dalam pikiran yang terambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke delapan sampai dengan kesembilan yang akan disampaikan oleh saudari Eva. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara saat ini perkembangan zaman yang sedang terjadi dalam peradaban terasa cepat dan pesat. Banyak nilai di luar kebenaran firman Tuhan dibungkus dengan rapi dan pelajaran moral yang menginspirasi dan tak jarang mengeksploitasi. Memang tidak semua pemikiran modern dapat diberi label negatif. Ada juga hal-hal yang dapat diberikan label positif. Akan tetapi apakah yang dapat membedakan pemikiran orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Melalui nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, mengajak orang-orang percaya untuk memusatkan pikiran hanya kepada Allah. Maka inilah yang akan membedakan antara pemikiran dan tindakan orang Kristen dan dengan orang non-Kristen. Bahwa segala sesuatu dinilai dari cara pandang Allah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa hal ini dengan memberikan daftar hal-hal yang harus dipikirkan oleh jemaat di Filipi. Akan tetapi semua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan berasal dari pemikiran Kristen, melainkan merupakan gabungan dari etika Yunani dan hikmat Yahudi. Tentu saja semua yang disebutkan oleh Rasul Paulus sangat familiar bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu. Bahkan Rasul Paulus sering memakai nasihat-nasihatnya dalam surat-suratnya. Karena itu tidak ada salahnya jika jemaat di Filipi merefleksikan hal-hal tersebut dalam pikiran dan tindakan mereka. Namun Rasul Paulus meminta mereka untuk melihat hal-hal ini dari sisi kekristenan, yaitu dengan memberikan makna baru yang melihat ajaran-ajaran moral tersebut dari kacamata Allah. Dengan demikian ketika etika moral ini dinyatakan dalam tindakan, maka mereka sebenarnya telah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak-Ibu Saudara sudah sepatutnya sebagai orang percaya, pikiran, dan tindakan kita sejalan dengan iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Bapak-Ibu Saudara, hati dan pikiran yang terpelihara di dalam Kristuslah yang memampukan kita untuk terus berpikir sehat di segala keadaan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kami kembali dengarkan. Bagaimana Tuhan menginginkan pikiran kami, tindakan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga tahu ya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan tidak bisa sejalan dengan apa yang kami inginkan secara sendiri. Tapi kami mau Tuhan, kami menyertakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Apapun yang kami pikirkan, apapun tindakan kami, apapun kata-kata yang keluar dari mulut kami. Sehingga itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami pun bisa menjadi berkat bagi diri kami sendiri, dan kami bisa menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan aktivitas kami dalam satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Biarlah pikiran dan tindakan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.